Seorang oknum TNI Angkatan Laut memukuli sopir ojek online di Pamulang, Tangerang Selatan pada Minggu 9 Januari 2022 petang. Tak hanya itu, pelaku juga menganiaya anak dari sopir ojek online itu. Terkait kasus ini, Dinas Penangerangan Angkatan Laut membenarkan bahwa sosok pelaku merupakan anggota TNI AL berpangkat mayor. Video aksi arogan oknum TNI AL itu viral dan sejumlah sopir ojek online kemudian menggiring pelaku ke Polsek Pamulang. Saat ini pelaku telah diserahkan kepada Polisi Militer Angkatan Laut, kemudian langsung ditahan untuk keperluan penyelidikan. Dikutip dari Kompas.com, Kepala Dinas Penerangan Angkatan Laut atau Kadis Penal Laksomana I Julius Wijoyono buka suara terkait kasus ini. Ia mengkonfirmasi bahwa sosok pelaku berinisial B dan berpangkat mayor. Sehari-hari, Mayor B bertugas di Markas Besar Angkatan Laut, Cilangkap, Jakarta Timur. Julius menjelaskan, saat ini mayor B ditahan oleh Polisi Militer Angkatan Laut. Menurutnya, penyelidikan terhadap pelaku belum tuntas dan masih didalami keterangannya. Sebelumnya diberitakan, aksi anarkis dilakukan oknum anggota TNI AL berinisial mayor B di Pamulang, Tangerang Selatan. Ia memukul sopir ojek online bernama Purwandi, 47 tahun dan anaknya karena tidak terima kendaraannya di salib. Korban Purwandi mengalami luka di bagian wajah akibat dipukul oleh pelaku. Anak korban bernama Fadil, 14 tahun, yang berusaha melerai juga dipukuli oleh mayor B hingga mengalami luka memar di bagian wajah. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!